Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana puasanya hari ini selamat menaikan ibadah puasa ya nah itu sore hari aku lagi nunggu suami sambil ngegerakor udah gitu nih aku juga habis catokan jadi kita kayaknya membuka puasa di luar hari ini hari ini aku gak masak dulu libur dulu capek ini masak mulu bun tapi sebelum aku pergi aku tuh mau unboxing bukan unboxing sih aku mau review kemarin udah aku udah sempet unboxing barangnya karena aku udah gak sabar jadi aku mau review barang dan mau ngasih tau teman-teman nih aku beli barangnya dimana nah ini aku udah mulai siap-siap aku juga habis ngecekin sinking fund aku habis isi tadi alhamdulillah ada sedikit rezeki jadi aku isi sinking fundnya ini aku sinking fundnya tuh yang lebaran alhamdulillah aku kumpul yang kuliah itu juga udah tapi aku taronya di ATM ya di bank oke itu aja sih paling untuk sinking fund aku tuh gak banyak-banyak dan belum nambah dari yang kemarin-kemarin nah ini aku mau siap-siap dulu sambil nunggu suami abis ini lanjut kita review barang nah sekarang aku lanjut mau review barang yang aku beli di rupa-rupa nah sambil aku review nih barang apa aja aku juga sekalian mau ngasih tau nih sama kalian kalau sekarang ini untuk yang suka belanja online di e-commerce bukan hanya belanja kita juga dapat keuntungan cashback melalui aplikasi shopback dan di setiap belanja di e-commerce manapun khususnya di rupa-rupa aku selalu pakai aplikasi shopback dulu supaya dapat cashback tambahan lumayan banget kan biar bisa tetap untung belanjanya nah buat kalian yang belum tau shopback itu apa sih shopback adalah aplikasi yang bisa kasih kamu cashback untuk setiap belanja online yang kamu lakukan di berbagai toko dan e-commerce lainnya yang ada di akun shopback banyak banget pilihan e-commerce salah satunya rupa-rupa aku selalu belanja semua kebutuhan rumah di rupa-rupa soalnya banyak banget pilihan dan cashbacknya sampai Rp75.000 dan lihat deh saldo aku udah kekumpul segini nah ini tuh hasil dari semua belanja online aku selama ini lumayan banget kan makanya aku selalu biasain belanja online mulai dari shopback dan untuk cara pakainya gimana gampang banget nanti aku bakal jelasin sekarang aku meranjut review barang yang aku beli di rupa-rupa nah teman-teman jadi aku beli satu set silikon ini aku suka banget sama satu set silikon ini karena dia tuh kokoh banget dipakenya gak meletoy-meletoy gitu loh dan ganggangnya itu dia dari ganggang kayu itu yang bikin aku jadi enak banget untuk masak dia tuh gak gampang untuk meletoy dan gak gampang melelegini seperti ini teman-teman bentukannya jadi itu berbagai macam ya untuk bentukan satu set sutil silikon ini ini bener-bener rekomendasi banget kalian bisa beli ini sengaja aku pilih warna hitam kenapa? karena aku warna yang gak apik banget ya sama namanya yang ngerawat barang jadi aku pilih warna hitam aja takut daripada nanti berbekas keliatan lebih baik kayak gini aja warna hitam dan cocok banget nih sama tema di dapur aku aku sangat merekomendasikan banget nih sama teman-teman untuk beli satu set silikon sutil ini karena bener-bener enak banget dipakainya dan berbagai macam bentuk tuh udah ada disini guys selain itu aku juga beli food container nih aku beli food container yang sengaja bentuknya panjang gitu ini tuh ukuran kalo gak salah tuh satu liter gitu dan ini tuh bisa masuk ke dalam microwave aman dan itu juga bisa dimasukin ke freezer sambil laku aktivitas dan ini siap-siap mau berangkat pergi aku juga mau jelasin nih sama teman-teman cara penggunaan aplikasi shopback nah buat kalian yang belum punya aplikasinya bisa download klik aja link yang ada di deskripsi aku kalo udah klik linknya kalian bisa masukkan kode ini yang ada di layar nah untuk dapetin bonus tambahan cashback 50 ribu ini khusus pengguna baru ya setelah itu kalian buka aplikasi shopbacknya jadi shopback adalah gerbang utama untuk kita belanja online kita harus buka aplikasi shopbacknya dulu dan kalian tinggal pilih rupa-rupa nanti setelah itu akan muncul nih keterangan cashbacknya teman-teman bisa cek berapa cashback-nya yang akan kalian terima kalo sudah tinggal klik lanjut ke aplikasi udah itu udah deh kita langsung masuk ke rupa-rupa tinggal cari barangnya dan belanja kayak biasa gampang banget kan nanti setelah itu saldo akan masuk ke kamu setelah transaksi terverifikasi oke teman-teman jadi kalian hanya perlu buka shopback lalu klik dan sudah dapat cashback nanti cashbacknya bisa dicairkan melalui pulsa atau ditransfer ke normal rekening kita lumayan banget jadi selain bisa belanja kita juga dapat untung yang double-double dan untuk minimum saldonya untuk penarikan itu minimal Rp25.000 untuk ditarik ke pulsa dan Rp50.000 untuk ditarik ke rekening bank wow jadi kapan lagi belanja dapet untung double inget untuk selalu belanja kebutuhan perabotan atau furniture untuk rumah kamu di rupa-rupa mulai dari shopback bisa dapat cashback sampai dengan Rp75.000 pilihannya banyak mulai dari ads, informat sampai toys kingdom nah khusus di tanggal 25 April bakal ada promo spesial ulang tahun ruang rupa yang ke enam mengusung tema fantastic awal yang baru ada promo diskon 60% gratis ongkir dan ekstra potongan Rp75.000 cashbacknya sampai Rp225.000 dong buat kamu pengguna baru ada tambahan bonus cashback Rp50.000 dengan masukin kode yang ada disini belanja online jangan lupa mulai dari shopback shopback ini benar-benar menguntungkan banget ya apalagi buat kita yang suka belanja online yuk ambil bonus cashbacknya sekarang langsung klik link yang ada di deskripsi aku nah ini tuh tadi aku sehabis pergi sempat pulang dulu untuk ganti baju karena hujan terus ganti motor juga pake motor aku jadinya perginya ini aku lagi ada di swalayan swalayan ada namanya aku disini mau beli sesuatu mau cari yang suami aku pengenin tapi ternyata kayaknya gak ada deh akhirnya jadinya tujuannya belinya yang lain deh yaudah gak apa-apa bukan untuk belanja bulanan dan kali ini suamiku tuh pengen banget shopiga jadi aku tuh lagi nyari daging iganya tadi sempet ke superindo tapi habis terus ternyata di adeswalen juga gak ada habis yaudah deh aku beli yang lain aja jadinya beli paling beli susu kayak gitu aja kenapa aku belinya gak di pasar aja nah kalau di pasar itu aku kurang apa ya kurang paham gitu bilangnya gimana bukan kurang paham aku gak tau tempatnya sih lebih tempatnya dimana untuk belinya aku tuh masih minim ilmunya tentang permasak-masakan nah ini aku lagi liat buah tadinya terus ini aku langsung ada tertuju dengan brokoli ini aku lagi ambil aja brokolinya ini maaf ya videonya agak terang terus agak terang agak redup gitu ini tuh suami aku gak disetting sama dia kameranya ini aku lagi peliin brokoli yang mana yang masih bagus jadi aku cuma mau ambil satu aja itu yang ke atas suamiku tapi aku taruh yang itu yang ke atas suamiku aku ngambil yang lain kerasa gak sih bulan puasa sekarang tuh berasa kayak cepet banget gitu kayak dua minggu lagi tuh udah mau lebaran aja ya gak berasa banget nih pasti teman-teman udah nyiapin untuk buat lebaran udah nyiapin apa aja nih kalau aku belum nyiapin apa-apa nanti aja jadi bentaran mungkin beberapa hari lagi baru mulai ke pasarnya untuk kayak beli kue-kue karena aku gak bikin kalau kue tuh aku tuh pasti beli nah ini suamiku mau ambil pengen yoghurt katanya yang peach yaudah ambil satu buat nanti katanya sahur jadi pengen makan yoghurt udah gitu disini aku lagi liatin ada gak nih daging iganya ternyata gak ada guys jadi yaudah deh gak apa-apa nanti aja mungkin besok insya Allah ketemu gak tau kenapa suamiku tumpen banget pengen makan daging apa sopiga di lorong selanjutnya ini aku liat koko krans aku tadinya pengen banget beli koko krans ini tapi mikir lagi enggak deh takutnya gak kemakan gitu jadinya udah aku gak jadi beli emang labil aku tuh ya kalau masalah beli-beli ini itu ini aku ngambil Stella untuk mengharum ruangan karena kebetulan banget lagi habis terus nih aku liat ada kardus-kardus untuk ngasih THR gitu ya jadi untuk naruh sembako-sembako harganya juga murah cuman Rp2.000an gitu disini juga banyak toples-toples nih temen-temen yang orang bogor tuh yang nyari toples beling nah ini aku tuh beli sumpit jadi yang video kemarin aku makan pake sumpit tuh ini aku baru belinya di hari ini loh temen-temen di video ini aku beli sumpit dua aja harganya murah cuman Rp1.300 karena lagi seneng nonton film Korea rasanya tuh kayak makan tuh enak kali ya pake sumpit gitu kebawa-bawa jadinya terus ini suamiku memang lagi nyari mug gitu loh untuk mug stainless untuk kopinya dia di kantor pas banget nemu disini ada tutupnya terus ada ganggangnya juga jadi diambil tadi satu terus aku juga ngambil susu ultramix yang full cream satu untuk bikin es buah udah gitu aku ambil ya cool udah deh segitu doang belanjanya karena yang dicari gak ada jadinya beli yang lain kebiasaan deh supermarket hari ini masih sepi masih belum rame nanti nih seminggu malam lebaran pasti udah rame orang-orang pada belanja nih oke temen-temen segitu aja video aku hari ini semoga videonya ada manfaatnya sampai ketemu di video aku selanjutnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan temen-temen yang mau belanja online jangan lupa mulai dari swapback dulu dan pilih rupa-rupa sampai ketemu wassalamualaikum bye bye